Intro Surodipo dan Kentus yang sedang berada di halaman untuk menenangkan kuda-kuda yang terus meringkik kaget mendengar suara cerita Nyidemang dan suara barang-barang yang pecah Mereka langsung berlari ke Pendopo dan melihat Nyidemang sedang mengamuk sambil terus menyerang Nyidemang dengan kerisnya Surodipo lalu bersih dekat dan memejamkan matanya sebentar Ketika ia membuka matanya nampaklah sekujur tubuh Nyidemang berkulit hijau Giginya bertaring sepasang tanduk mencuat di atas kepalanya yang berambut jabrik riap-riapan Sebatang tanduk kecil mencuat di kening di atas di antara kedua matanya Namun yang paling aneh adalah suara yang keluar dari mulut Nyidemang Bukanlah suara Nyidemang Melainkan suara seorang raksasa Apalagi yang terjadi ini Kenapa Nyidemang mengamuk begitu sampai mau membunuh Ki Demang? Tanya Kentus penasaran sambil ketakutan Yakin mau tahu mau lihat Tanya Surodipo He he Angguk Kentus Surodipo pun mengusap kedua mata si Kentus Sehingga si Kentus dapat melihat apa yang Surodipo lihat Si Kentus menjerit kaget ketika melihat makhluk yang sangat mengerikan tersebut Mengendalikan tubuh Nyidemang Astagfirullah Gusti Gusti Kok Nyidemang berubah jadi wang bahu raksa begitu? Tanyanya sambil ketakutan dan bersembunyi di belakang punggung Surodipo Sudah Tolong ambilkan aku segayung air Cepat Tukas Surodipo Air Buat apa? Tanya si Kentus Bawakan saja cepat Bentak Surodipo yang sukses membuat si Kentus berlari Untuk mengambilkan segayung air Surodipo mengambil gayung batok tersebut Kemudian menghampiri Nyidemang Tangan kirinya langsung mencekal tangan Nyidemang yang memegang keris Nyidemang yang kini mempunyai kekuatan luar biasa Berusaha untuk berontak Namun ia seolah tidak berdaya Tenaganya seolah hilang terhisap oleh cekalan tangan Surodipo Bismillah Kembalilah ke asalmu Pulanglah ke tuanmu Bisik Surodipo ke telinga Nyidemang Kemudian dia mengguyur kepala Nyidemang Jerit panjang Nyidemang Dari ubun-ubun kepalanya mengepul asap putih berbau bangkai Nyidemang langsung terkulai lemas Tubuhnya merosot bagaikan karung bolong Surodipo segera menangkap tubuh Nyidemang yang langsung lemas tersebut Ibu Seru Dewi Sambil memeluk ibunya yang jatuh terkulai lemas Kir Demang menarik nafas lega Kemudian pria berkumis melintang ini Menyeka butiran-butiran keringat keningnya Kalian bawa dia ke dalam Pintanya pada Surodipo dan Dewi Surodipo pun menggendong Nyidemang Dan membaringkannya di tempat tidurnya Kir Demang pun menyusul dari belakang Surodipo kemudian permisi keluar Sementara Dewi menggantikan baju ibunya Kemudian menuangkan air putih untuk ibunya Apa yang sebenarnya ibu rasakan Ibu berteriak-teriak dan mau membunuh ayah Ibu tidak tahu Ibu hanya ingin berontak Rasanya leher ibu seperti tercekik Nafasku seolah tersumbat Di luar Surodipo memperhatikan langit di sekelilingnya Fenomena alam yang aneh pun sudah hilang Bau bangkai yang tajam pun sudah lenyap Surodipo terus memperhatikan atap seluruh bagian rumah Kir Demang Sampai ia melihat sesosok makhluk Cebol bertampang mengerikan Yang ia lihat kemarin malam berada di atas atap pendopo Balai Kademangan Makhluk gaib itu menyeringai pada Surodipo Lalu Ia berubah menjadi bola api berwarna biru dan terbang ke arah barat Inilah saat yang baik untuk mencari biang kerok masalah ini Batin Surodipo Kemudian ia pun melompat ke angkasa Melesat mengikuti kemana bola api tadi melesat Di dalam kamar Kir Demang menghampiri istrinya Dan menggenggam tangan istrinya Kamu membuat aku kaget Nyai Semua orang kebingungan Kamu berteriak-teriak Sambil mengacungkan keris kesana kemari Seperti orang yang tidak waras Sebenarnya ada apa Aku tidak tahu Aku tidak sadar apa yang aku lakukan Kau tidak sadar hampir membunuhku Aku tidak tahu Aku merasa seperti di awang-awang Kemudian ada dua sosok setan yang menangkapku Kedua tangan dan kakiku mereka rantai Kemudian mereka menyeretku ke sebuah goa Yang gelap dan mengerikan sekali Di dalam goa itu Hanya ada bangsa siluman dan sejenisnya Aku terus diseret sampai ke bagian terdalam goa itu Disana duduklah seorang raksasa yang sangat menyeramkan Wajahnya sangat buruk Dan tubuhnya dipenuhi belatung Raksasa itu mentertawakan aku Dan Dia berucap Kasian kau nyidemang suroloyo Kau akan segera mati Segera mati Lalu seluruh lelembut disana tertawa Dan menyumpai kematianku Ujar nyidemang sambil menangis Sudah sudah Yang penting semua selamat Aku takut Aku takut ditinggalkan olehmu Aku dicampakkan olehmu kakang Rintih nyidemang Tidak ada yang mau meninggalkanmu nyai Tidak ada yang akan menyampakkanmu Aku ingin rumah ini kembali damai dan tentram Seperti Dewi waktu kecil Kakang Aku rela Kamu mengawini wanita itu Karena aku sadar Aku semakin tua dan sakit-sakitan Tapi yang ku minta kakang Jangan tinggalkan kami Kami masih membutuhkan kehadiranmu Ratap nyidemang Siapa yang akan meninggalkan kamu nyai Coba buang semua prasangka yang selalu memenuhi hatimu Aku akan selalu ada disini bersamamu Dan anak kita Tegas kiedemang dengan lembut Maafkan aku nyai Dan aku juga minta maaf Atas perlakuanku Tadi siang pada munduk Ucap kiedemang Pada nyidemang dan Dewi Kemudian dia memeluk istri dan anaknya Yang masih menangis seseguan Suradipo Terus mengikuti bola api Dari rumah kiedemang Ternyata bola api itu melesat ke dalam hutan Dan masuk ke dalam rumah rahasia kiedemang Yang ditempati oleh nyinarasati Rumah istri muda kiedemang Gumam Suradipo Kemudian dengan gerakan tanpa suara Ia melompat ke atas atap rumah nyinarasati Dari dalam ia mendengar suara obrolan Antara seorang wanita dan pria Ia pun menggeser sebuah genteng Agar bisa mengintip ke dalam Sial gagal lagi Ternyata tukang kuda baru Demang itu lumayan juga Geram nyinarasati Dia juga berhasil mengalahkan Anak buahku Yang hendak menculik Anaknya demang itu Kemarin juga Ia berhasil mengalahkan mayat-mayat hidup Buatan munyai Ucap seorang pria Suradipo memperhatikan sosok pria itu dari atas Orang itu Bukankah dia kiedemang srawean Tepat dugaanku Mereka berdua bersekongkol Batinnya Baik Aku akan hadapi langsung tukang kuda itu Tukas nyinarasati Tidak usah nyai Sanggah demang srawean Sambil mendekat pundak nyai narasati Sebenarnya Sampai disini rencanaku berjalan lancar Gidemang suroloyo Pasti merasa sangat tertekan Dengan semua teror yang kita berikan Lalu apa langkah kita selanjutnya? Tanya nyinarasati Menurut ceritamu Besok malam Selasa Gliwon Adalah hari weton nyanyi demang Kamu pasti bisa langsung menghabisinya Di hari wetonnya Malamnya kamu bisa habisinya demang Dan aku akan mengerahkan semua pendekar bayaran kita Untuk menyerbu kademangan watu galuh Sementara demang tua itu Sedang kebingungan Karena teluh yang menyerang istrinya Aku akan memimpin penyerbuan langsung ke rumahnya Kita habisi keluarga demang suroloyo Saat itu juga Bagaimana dengan tukang kuda itu? Tanya nyinarasati Aku minta Kamu menghadapinya langsung Setelah membunuhnya demang Baiklah Asal kamu tidak melupakan imbalanku Demang serawayan tertawa Kemudian menaruh kepala nyinarasati di dadanya Tentu tidak nyanyi Segera setelah kita berhasil membunuh Kedemang suroloyo Dan merebut kademangan watu galuh Kita akan segera merebut Kademangan-kademangan lain Di sekitar wilayah sungai Banyu Menep ini Kemudian kita akan membuat negara baru Kita tunjukkan Bahwa bukan hanya senopati saja Yang bisa membuat negara baru Ujar Gidemang serawayan dengan jemawa Aku akan menjadi sultan Dan kamu menjadi permaisuriku Bersama kita akan kuasai seluruh tanah Jawa Lanjutnya Di atas Suradipo mendengus mendengar ucapan Gidemang serawayan tersebut Cih Demang gila Dia bermimpi mau membuat sebuah negeri Dan menguasai tanah Jawa Dengan mengandalkan dukun teluh Dan pendekar bayaran Gerutunya dalam hati Ketika Nyinarasati Ketika Nyinarasati hendak membuka mulutnya Gidemang serawayan mengangkat tangannya Aku merasakan ada tiupan angin kecil dari atas Bisiknya pada Nyinarasati Kemudian dia mengambil dua bilah pisau Dari balik bajunya dan melemparkan ke atas Di atas atap Suradipo terkejut Karena ia bisa ketahuan oleh Gidemang serawayan Dengan sigap Ia menangkap dua bilah pisau yang dilemparkan demang muda tersebut Hmm Ini pisau yang dipakai untuk membunuh Bekal tadi sore Baik Ini ku kembalikan Pikirnya kemudian melemparkan kembali pisau demang serawayan Di bawah demang serawayan Dan Nyinarasati melompat menghindari kedua pisaunya Yang dikembalikan si penyusup tersebut Setan Dia bisa mengembalikan pisauku Geram Gidemang serawayan Itu si tukang kuda itu Geram Nyinarasati sambil melongok ke atas Sementara Suradipo langsung melompat keluar area rumah Untuk kemudian melesat kembali Ke rumah Gidemang Suroloyo Kita kejar Aku sanggup menghabisinya malam ini juga Tanya Nyinarasati Tidak usah Hal ini tidak akan mengganggu rencana kita semula Meskipun Gidemang Suroloyo Menyiapkan pasukan dan pemuda desanya Mereka bukan tandingan para pendekar bayaranku Kamu bersiap saja Untuk menghabisinya Gidemang Dan si tukang kuda itu besoknya Jawab Gidemang serawayan Nyinarasati mendesah berat Ia seolah mendapat firasat yang sangat buruk Dengan kedatangan tukang kuda Yang memata-matai rumahnya tersebut Sebenarnya saya mulai cemas kakang Tindakan kita sudah terlalu jauh Hingga saat ini Bahkan untuk menduduki watu galuh pun Kita belum berhasil Kita juga memang sudah menteror Dan menakut-nakuti kademangan-kademangan Di sekitar sungai Banyu Menep ini Tapi belum berhasil menguasai satupun dari mereka Saya khawatir Kalau berita ini sampai ke telinga Adipati Lalu ke keraton Pajang Akibatnya baik pihak Pajang maupun Mataram Pasti akan sama-sama mencap kita sebagai perampok Kenapanya yang jadi cemas Kita sudah sepakat Untuk bahkan kalau perlu menghadapi Senopati Atau Raja Pajang sekalipun Kita sama-sama yakin Dengan cita-cita kita Untuk menjadi orang besar Sekarang Kenapa tukang kudanya Demang Suroloyo Membuat Nyai menjadi takut Tukas Demang Serawayan Bukannya saya takut kakang Tapi saya lihat Akhir-akhir ini kakang sudah menganggap enteng tukang kuda itu Padahal dia berkali-kali berhasil menghalau ilmu teluh saya Itu artinya dia bukan orang sembarangan Kita hanya harus lebih waspada kakang Demang Serawayan tersenyum Lalu memegang kedua belah pundak Nyai Narasati Aku tak pernah menganggap enteng lawan Nyai Tapi dia itu cuma tukang kuda Orang gunung Dia harus kita lenyapkan cepat Atau lambat Karena menghalangi tujuan kita Kalau sama tukang kuda saja Kita sudah takut Bagaimana kalau nanti Kita berhadapan langsung dengan Senopati Atau Sultan Pajang Pagi harinya Surodipo dan Kentus Sedang berada di halaman Untuk memberi makan kuda-kuda Gidemang Surodipo pun menceritakan Apa yang dia lihat semalam Di rumah Nyai Narasati Sungguh Aku melihat dan mendengar Dengan mata kepalaku sendiri kang Gidemang Serawayan Dan Nyai Narasati Yang menjadi dalang dibalik semua ini Nyai Narasati juga bertindak Sebagai dukun teluh Untuk meneluh Nyai Narasati Untuk meneluh Nyai Narasati Si Kentus menganggup-anggup Mendengar penjelasan Dari Surodipo tersebut Ya, ya Kalau diingat-ingat Rencana mereka untuk malam ini Malam ini Nyai Narasati Akan menghabisinya Demang Dengan ilmu teluhnya Sementara Demang Serawayan Akan mengerahkan seluruh pendekar bayarannya Untuk menyerbuka demangan ini Tapi yang aku pikirkan Adalah bagaimana aku bisa meyakinkan Kedemang Bahwa istri mudanya itu Adalah salah satu dalang Di balik semua ini Dia juga dukun teluh Yang meneluh istrinya Ujar Surodipo Ya, ya Tidak mungkin Kedemang akan percaya padamu Begitu saja Kalau ternyata istri mudanya itu Dukun teluh Yang berkomplot dengan Demang Serawayan Aku juga tidak akan percaya padamu Kalau saja tidak melihat Kamu menolongku Dari sergapan mayat-mayat hidup Di kuburan tempoh hari Dan ketika kamu menolong Nyi Demang tadi malam Ditambah Sebenarnya dari dulu Aku juga Sebenarnya kurang menyukai Nyi Narasati Entah mengapa Buluku-duku selalu merinding Kalau melihat sorot matanya Yang menyeramkan Jadi apa yang harus kita lakukan? Surodipo berpikir sejenak Kemudian mendapat ide Kang Kentus Apakah kamu bisa mengumpulkan Seluruh prajurit kademangan Dan pemuda desa Untuk bersiaga? Ya Bisa aku usahakan sih Kalau begitu Tolong kumpulkan Seluruh prajurit kademangan Dan pemuda desa Untuk bersiaga nanti malam Sementara aku akan menolong Nyi Demang Sekaligus meyakinkan Kedemang Bahwa ini semua Adalah Ulah Nyi Narasati Setelah selesai Aku akan langsung Membantumu Ya Baiklah kalau begitu Nanti siang Aku akan kumpulkan Semua pemuda desa Oh iya Aku tidak tahu Akan kemampuan Para pendekar bayaran Demang Serawean Tapi yang paling harus Kalian waspadai Adalah Demang Serawean Dia punya ilmu yang cukup tinggi Ya Baiklah Tapi siapa Sebenarnya kamu Kok kamu paham Masalah begini Kamu juga Jagu ilmu Kanuragan Dan bisa menyembuhkan Orang kesurupan Aku akan menceritakan Semuanya padamu Setelah masalah ini Selesai Dan kita semua Selamat Kan Kentus Jawab Surodipo Sambil tersenyum Dan menepuk Bundak Kentus Janji ya Awas Kalau kamu ingkar janji Takkan pelengkui Ancam Si Kentus Percakapan Dua Tukang kuda Kademangan Watu Galuh Tersebut Terputus Ketika Kidemang keluar Dan menghampiri mereka Surodipo Kemarilah sebentar Panggil Kidemang Surodipo pun Menghampiri Kidemang Dari sejak Pertama kali bertemu Aku sudah melihat Bahwa kamu Bukan orang biasa Kamu berhasil Menolongku Dari sergapan Para mayat hidup Kamu juga Menolong Anakku Dewi Dari sergapan Para begal Dan semalam Kamu berhasil Mengusir siluman Yang merasuki Istriku Siapa Sebenarnya Kamu Aku yakin Kamu bukan Sekedar Tukang kuda Tanya Kidemang Dengan penuh Selidik Saya hanya Seorang Tukang kuda Kidemang Hanya Kebetulan Saya Pernah Berguru Untuk mendapat Sedikit ilmu Surodipo Aku tidak Suka Berburuk Sangka Tapi Aku juga Tidak Suka Dibikin Penasaran Ampun Kidemang Siapa Saya Sudah Saya Ceritakan Pada Kidemang Saya Hanya Berbuat Sebisa Saya Untuk Menolong Kidemang Dan Siapapun Yang Membutuhkan Dan Sekarang Saya Merasa Berkewajiban Untuk Menolongnya Nidemang Maka Sebisa Mungkin Saya Akan Menolong Nidemang Jawab Surodipo Yang Masih Belum Mau Membuka Identitas Sebenarnya Kidemang Terdiam Sejenak Memandangi Surodipo Yang Dihadapannya Yang Menundukkan Kepalanya Tapi Kemudian Ia Berpikir Kalau Apa Yang Dikatakan Oleh Surodipo Ada Benarnya Juga Maka Dia Mengangguk Ya Sudah Kamu Bisa Menceritakan Siapa Dirimu Nanti Ketika Kamu Merasa Siap Untuk Jujur Kepadaku Tapi Bolehkah Aku Bertanya Padamu Aku Yakin Kamu Sudah Tahu Bahwa Istriku Kena Teluh Menurutmu Siapa Yang Meneluh Istriku Maafkan Sayaki Saya Belum Tahu Siapa Dalangnya Yang Jelas Itu Ilmu Teluh Candramuka Yang Sangat Ganas Ilmu Teluh Tingkat Tinggi Tidak Sembarangan Dukun Yang Menguasai Ilmu Teluh Candramuka Tapi Setiap Malam Saya Selalu Melihat Semacam Daru Yang Melayang Dari Arah Barat Kemudian Meledak Tepat Di Atas Kamarnya Demang Daru Itu Datang Bersamaan Dengan Fenomena Alam Yang Aneh Dan Bau Bangkai Yang Menyengat Jelas Surah Dipo Siapa Yang Mengirimkannya Aku Tidak Punya Musuh Selain Demang Serawean Dan Rumah Demang Serawean Ada Di Sebelah Utara Pikir Ki Demang Mungkin Dari Rumah Dukunnya Jawab Surah Dipo Yang Sengaja Memberi Kode Pada Kidemang Karena Letak Rumah Nyinarasati Pun Ada Di Sebelah Barat Rumah Kidemang Kidemang Terdiam Dan Menatap Ke Arah Barat Entah Apa Yang Sedang Dipikirkan Oleh Pria Paruh Bayak Ini Kalau Kidemang Mengizinkan Malam Ini Kita Lihat Saya Yakin Malam Ini Teluh Itu Akan Datang Lagi Tambah Surah Dipo Wajah Kidemang Berubah Jadi Pucat Ketika Dia Seperti Teringat Pada Sesuatu Kemudian Dia Berbisik Ketelinga Surah Dipo Tolonglah Istriku Surah Dipo Malam Ini Adalah Malam Motonan Istriku Malam Selosok Liwon Surah Dipo Menganggu Insya Allah Dengan Seizin Gusti Allah Saya Akan Berusaha Semampu Saya Untuk Menolong Nyai Demang Sore Harinya Menjelang Matahari Terbenam Surah Dipo Dan Kentus Baru Saja Selesai Memberi Makan Kuda Kuda Milik Gidemang Si Kentus Lalu Memperhatikan Kuda Terbaru Milik Gidemang Yang Berwarna Hitam Legam Itu Nampak Sangat Manja Pada Surah Dipo Maka Berkatalah Ia Heran Kuda Baru Gidemang Yang Dibeli Dari Mataram Itu Kelihatannya Sangat Dekat Sama Kamu Lah Kalau Sama Aku Dia Galak Malah Beberapa Kali Dia Hampir Menyepak Tubuhku Kuda Kuda Kan Punya Perasaan Yang Sangat Pekah Dia Punya Indra Yang Lebih Tajam Dibanding Manusia Jadi Dia Tahu Mana Manusia Yang Tulus Menyayangi Dia Dan Mana Yang Tidak Tulus Mengurus Dia Ujar Surah Dipo Woh Omonganmu Itu Semakin Pintar Saja Biar Dibilang Hebat Tukang Kuda Kok Tahu Soal Apa Tentang Perasaan Kuda Dasar Orang Gunung Cibir Si Kentus Yang Merasa Kesal Oleh Jawaban Surah Dipo Yang Terkesan Menyindir Nya Justru Karena Aku Tukang Kuda Jadi Aku Harus Memahami Semua Hal Tentang Kuda Mungkin Kang Kentus Kebanyakan Makan Dan Tidur Jadi Tidak Bisa Memahami Perasaan Kuda Kuda Yang Kita Urus Sindir Surah Tipo Sambil Tersenyum Sontoloyo Jadi Maksudmu Kerjaku Cuma Makan Dan Tidur Begitu Seenak Maki Si Kentus Sambil Mengambil Sebuah Pisang Dan Melahap Tentu Bukan Saja Cuma Itu Ditambah Suka Memaki Teman Kerjamu Sendiri Sahut Surah Tipo Si Kentus Mendengus Dengan Mulut Masih Penuh Oleh Pisang Dia Melihat Dewi Dari Kejauhan Hendak Menghampiri Mereka Sss Sepertinya Den Ayu Mau menghampiri Kita Kakang Sudah Mempersiapkan Semua Yang Aku Minta Bisik Surah Tipo Sudah Angguk Kentus Sambil Kembali Melahap Pisangnya Kalau Begitu Sebaiknya Kakang Dan Yang Lainnya Segera Bersiap Siap Sebentar Lagi Matahari Terbenam Pinta Surah Tipo Tun Ich Jesaja Jepuk Habibuk Depart Kabup